assalamualaikum hai ma apa kabar how are you today hope you are fine and in a good condition tanaman bunga tidak hanya mempercantik halaman rumah atau ruangan kita namun beberapa tanaman mempunyai manfaat seperti di video sebelumnya tentang manfaat tanaman penghasil oksigen di malam hari ada beberapa tanaman berbunga cantik yang mempunyai manfaat lain yakni tanaman bunga yang berhasil untuk merawat kulit dan rambut dilansir dari Balcony Golden Web Sabtu 23 April 2022 dan kompas.com berikut beberapa tanaman bunga cantik yang dapat digunakan untuk perawatan kulit dan rambut let's check it out and don't skip this video number one kembang sepatu atau hisbiscus kembang sepatu hadir dalam berbagai warna dan pola tanaman ini dapat tumbuh baik di daerah tropis maupun di klip sedang sehingga banyak cultivar yang tersedia daun kembang sepatu bekerja sebagai kondisiner rambut alami karena mengandung polisacarida lendir dalam jumlah yang tinggi do you want to know how to make it? so just check my next video jadi yang mau tahu caranya bagaimana silahkan tonton videoku selanjutnya nomor 2 tanaman wangi dan cantik ini mempunyai manfaat dalam hal kecantikan salah satunya air mawar bisa digunakan sebagai toner caranya ambil setengah sendok makan air mawar dan dicampur dengan setengah sendok gliserin air mawar dan gliserin dapat ditemukan atau dibeli di beberapa toko aplikasikan campuran air mawar dan gliserin ini ke wajah anda semalaman campuran air mawar dan gliserin ini berfungsi sebagai toner alami bunga mawar pun bisa dijadikan sebagai pelempah bibir alami you want to know how to make lips moisture? so just watch my next video nomor 3 melati wangi bunga melati yang eksotis ini digunakan dalam berbagai hal ada teh dan kecantikan dalam hal kecantikan campuran bunga melati sangat bagus untuk melembabkan kulit kering dan sebagai obat anti keriput untuk video lengkapnya simak di video selanjutnya ya so just don't miss my videos nomor 4 chamomile seperti aster yang mekar banyak dalam kelompok chamomile memiliki aroma yang lembut tanaman yas ini menyukai sinar matahari penuh tanah sedikit asam dan membutuhkan penyiraman secara teratur biasanya bunga chamomile kering digunakan dalam pembuatan teh herbal namun ada yang menggunakan bunga chamomile sebagai masker wajah caranya ambil kelopak chamomile kering atau yang masih segar air lemon dan susu segar campur dan aduk merata olaskan campuran ini sebagai masker wajah dan diangkan selama 5 menit campuran chamomile, lemon dan susu ini digunakan sebagai pembersih wajah dan bisa juga digunakan untuk menggelangkan kemedo nomor 5 marigol bunga cantik ini memiliki banyak manfaat karena memiliki kandungan karetonoid tingkat tinggi atau senyawa mirip dengan vitamin A yang bagus sebagai toner kulit caranya ambil beberapa kelopak marigol bersihkan dengan air dingin campur dengan 1 sendok teh mandu dan 1 sendok teh susu murni aduk hingga tercampur rata gunakan sebagai masker wajah diamkan selama 15 menit kemudian bilas nomor 6 lavender lavender adalah tanaman herbal yang memiliki banyak kegunaan obat dan dalam bidang kuliner lavender mengandung agen pencerah kulit caranya buang kelopak bunga lavender dan rebus beberapa menit saring air rebusan dan tambahkan buku coach untuk membuat pasta halus olaskan pada wajah sebagai masker biarkan beberapa saat kemudian bilas dengan air bersih demikian informasi tentang beberapa manfaat tanaman hias berbunga semoga bermanfaat thanks for watching my videos and don't forget to like, comment, and subscribe see you in my next video assalamualaikum, bye bye